Berikutnya nasib tragis dialami seorang guru honorer SMK di Ciamis, Jawa Barat. Korban tewas menganaskan setelah dibunuh tetangganya sendiri. Jasad korban ditemukan dalam keadaan tertelungkup di atas tempat tidur kamar rumahnya. Warga desa Girilaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang diketahui bernama Rina Suharyani, seorang guru honorer sekaligus mengusaha makanan ringan. Jasad Rina pertama kali diketahui oleh keempat karyawannya yang saat itu akan bekerja membuat keripik di rumah korban. Jasad korban ditemukan membiru dalam keadaan tertelungkup di atas tempat tidur kamar rumahnya dengan mulut tersumpal kain. Tidak butuh waktu lama, tersangka pun berhasil ditangkap oleh karyawan yang datang ke rumah korban untuk bekerja. Saat itu ternyata tersangka belum sempat melarikan diri dan memilih bersembunyi di ruang belakang rumah. Mereka pun langsung menyerahkan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Diketahui, tersangka wawan ternyata adalah tetangga korban yang jaraknya hanya empat rumah dari rumah korban. Wawan nekat menghabisi korban, lantaran kepergoksan akan mencuri. Tersangka masuk melalui pintu garasi rumah yang tak terkunci. Korban tinggal seorang diri karena sang suami bekerja di perusahaan tambang di wilayah Papua. Korban ya, memergaui dari si pelaku pada saat pelaku melakukan aksinya. Kemudian pelaku melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa dari si korban tersebut dengan barang hukum yang ada di meja ini. Membekap dari si korban, kemudian meningkat lehernya dan menghalangnya. Pelaku diamankan bersama barang bukti kejahatan uang tunai sebesar 17 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 365 dan pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.